Intro Guna membantu kelompok tani di dalam mendistribusikan hasil pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis akan merencanakan melakukan gerakan pangan murah. Dimana Dinas Ketahanan Pangan akan membantu mendistribusikan hasil pertanian melalui gerakan pangan murah. Untuk mengendalikan inflasi dan membantu hasil pertanian di Bengkalis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis akan merencanakan menggelar pangan murah yang akan bekerja sama dengan kelompok tani. Gerakan pangan murah yang dilaksanakan nanti untuk membantu mendistribusikan hasil pertanian yang dihasilkan kelompok tani, sehingga petani terbantu dalam mendistribusikan hasil pertanian dan tidak terjadi kerugian saat memasuki musim panen. Dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan, untuk kebutuhan pangan di Bengkalis cukup baik, namun hasil pendistribusian masih belum maksimal. Kabit Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Yana Susi Layeni mengatakan, untuk membantu kebutuhan pangan, Dinas Ketahanan Pangan akan membantu kelompok tani dalam mendistribusikan hasil panen dalam program gerakan pangan murah. Program kami ke depan, rencananya setiap kali petani yang melakukan ini, panen, di situ kami akan mensenergikan. Karena permasalahannya saat ini adalah petani itu sulit untuk mendistributorkan hasil panennya. Itu permasalahan dilakukan dari beberapa survei yang saya lakukan di setiap kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Bengkalis. Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tapi juga dapat mengendalikan inflasi di Bengkalis. Dari Bengkalis, Randi Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.